Kondisi fisik para pemain Persib Bandung digenjot habis-habisan, jelang pertandingan melawan Dewa United di Stadion Indomilk Arena, Minggu, 26 November 2023, salah satu pemain sekaligus bomber andalan Persib, David Dasilva, mengungkapkan pelatih Bojan Hodak, tengah gencar memforsir fisik rekan-rekannya jelang pertandingan selanjutnya. Pemain berinisial DDS tersebut menjelaskan hal itu dilakukan Hodak karena performa fisik merupakan salah satu aspek penting dalam sepak bola, selain taktik. Permainan, seperti yang diketahui, Persib memiliki waktu persiapan selama 18 hari jelang pertandingan melawan Dewa United. Terakhir, Persib menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada 8 November 2023. Dengan adanya durasi yang panjang tersebut, tim berjuluk Pangeran Biru memanfaatkannya dengan cara memulihkan kondisi fisik pemain dan meningkatkannya dalam sesi latihan, menurut DDS. Dengan panjangnya waktu persiapan tersebut, timnya akan tampil berbeda di sisa kompetisi Liga 1 2023-2024. Terutama saat melawan Dewa United, hal itu ia ungkapan karena Persib saat ini berada dalam tren positif setelah mengemas 12 pertandingan tak terkalahkan dari total 19 pertandingan di kompetisi Liga 1 2023. 2024 sejauh ini, berkat 12 pertandingan tersebut, Persib saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara dengan mengoleksi 35 poin. Poin-poin tersebut didapatkan Persib setelah memperoleh 9. Delapan imbang dan dua kekalahan, David Da Silva enggan meremehkan Dewa United, jelang laga away Persib Bandung di Stadion Indomilk Arena pada Minggu 26 November 2023, mendatang. Bagi pemain berinisial DDS tersebut, Dewa United merupakan lawan yang sangat tangguh di kompetisi Liga 1 2023-2024, meskipun klasemennya jauh lebih rendah dibandingkan Persib. Seperti yang diketahui, Persib sempat mendapatkan hasil imbang dari Dewa United di putaran pertama musim ini, setelah kedudukan berakhir 2-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada 14 Juli 2023 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!